Di bumi lautan, di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercinta dengan indahnya. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! Tidak! 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 takut kepadamu kurang aja tunggu saja kau putih akanku buktikan bahwa akulah yang akan berhasil membuatnya semakin bandel dan semakin menyusahkan orangtuanya tunggu saja putih ampun bos kasihanin saya dong bos masa bos tiga sih menyir aku jadi kodok begini kasihan kami dong bos kasihani apa ha iya di bos bikin bodi saya kayak dulu lagi dong masa saya selamanya jadi kodok sih bos ampun bos ampun tumben kau mau datang ke sini berhitam pasti ada hal yang penting kalau enggak mana mungkin kamu mau datang ke sini aku ke sini anda menawarkan kerjasama cebo kerjasama maksud kamu apa kemana anak buah murang telau itu eh berhitam aku di sini nih wah udah lama nih nggak ketemu tambah cantik aja oh iya ngomong-ngomong balikin dong badan eget seperti dulu lagi terima kasih terima kasih perhitam terima kasih 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 Mang, hutan, Mang. Saya mau ngutang lagi, Mang. Tapi sekarang cuma setengah ekor ayam aja, Mang. Nanti kalau misalnya saya ada uang, nanti saya pasti ganti, Mang. Tidak, tidak, tidak. Pokoknya tidak ada utang-utangan. Kecuali Ibu sudah bayar utang-utangnya semua. Ngerti? Tapi saya janji, Mang, kalau hari ini saya dapat uang, Saya pasti bayar, saya janji, ya, Mang? Enak saja. Memangnya saya pegawai dinas sosial, Pak. Saya atur dagang cari untung. Sana, sana, saya. Ibu Minton itu miskin banget, ya. Masa ayam sepotong aja, ngutang. Malu, kan? Ih, nyebelin banget sih Ibu-Ibu itu. Bicaranya aja kasar, menyakiti perasaan orang aja. Iya, kasian banget, Ibu Minton. Dia juga kalau punya uang pasti gak akan mau ngutang. Dasar aja tukang sayurnya pelit. Lagian, Ibu-Ibu itu mulutnya kayak ember semua. Kita harus tolongin, Ibu Minton. Kita lapor aja yuk sama Priputih. Pasti Priputih akan menolong Ibu Minton yang baik itu. Iya, iya. Kita langsung aja ke Priputih. Kasian, Ibu Minton. Yuk. Ayo. Kasian sekali ya, Ibu Minton tadi. Sepertinya, enggak aku nangis. Ibu Minton sedih. Dia takut anaknya akan kecewa karena dia tidak bisa menyediakan makan makanan yang enak untuk anaknya. Tapi, Ibu Minton adalah seorang ibu yang sangat baik. Dia sangat-sangat menyayangi anaknya. Iya, abisnya tukang sayurnya pelit. Mana ibu-ibu itu hitam dan nge-betein banget. Rasanya aku pengen banget matok mulut mereka. Biar mereka kapok. Kamu gak boleh bicara seperti itu. Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Kejahatan itu harus dibalas dengan kebaikan. Ya? Iya, tapi Pri. Kamu harus ingat selalu. Kalau seandainya ada yang melempar kita dengan batu, kita tidak boleh melempar dengan batu. Kita harus melemparnya dengan roti. Maka, kejahatan itu akan hilang dengan sendirinya. Dan bergantikan. Dengan kebaikan. Dan juga kedamaian. Pri putih memang Pri yang paling baik. Beda sama Pri hitam yang jahat sekali. Baiklah. Sekarang aku akan pergi ke rumah ibu Mintan. Aku akan membantu dia. Dan aku akan memenuhi semua kebutuhan dia. Burung-burung yang baik, aku pergi dulu ya. Iya, Pri putih. Ibu Mintan pasti akan dimarahi sama Cipluk. Kalau seandainya saja, Ibu Mintan tidak dapat menyediakan makanan dihendakinya. Aku harus menolong Ibu Mintan. Cipluk pasti marah lagi. Karena siang ini, aku tidak bisa menyediakan makanan lain selain tahu dan kangkung. Ya Tuhan, bantulah aku. Aku tidak ingin mengejawabkan anakku ya Tuhan. Mudah-mudahan saja, Ibu Mintan akan senang dengan semua ini. Dan mudah-mudahan saja, Cipluk tidak akan marah-marah lagi sama ibunya. Itu pasti Ibu Mintan. Aku harus segera pergi. Ya Tuhan. Banyak sekali makanan ini. Ya Tuhan, terima kasih atas semua nikmat yang Kau berikan. Cipuluk pasti senang sekali. Keras. Terima kasih ya Tuhan atas semua nikmat ini. Eh, lihat deh. Ini baju mahal. Iya lo lengket banget. Bagus kan? Badan-badan keren banget. Badan-badan keren banget. Kalau kamu mah gak boleh megang. Kamu kan orang miskin. Nanti bajuku jadi kotor lagi dipegang sama kamu. Iya nih. Jangan kasih pegang Cipluk deh. Nanti baju kamu bisa ke bawah sial lagi. Mau. Iyih, bener banget tuh. Ih, rasa kesian. Kalian semua jangan jahat dong sama aku. Lagian, aku bisa beli kok baju yang lebih mahal dari itu. Ibuku mampu beli? Gak mungkin. Jangan ngayal deh. Kamu itu kan orang miskin. Gak mungkin kan? Kamu punya uang dan beli baju sebagus ini. Hah, gak mungkin. Mana mungkin? Kamu bisa beli baju yang keren banget kayak gini. Ibu kamu kan cuma pemetik daun teh. Ya ampun. Walaupun ibu aku cuma pemetik daun teh. Tapi kita masih punya kok duit simpanan yang banyak. Ya ampun. Gak mungkin, Kak Le. Ya gak? Aku bisa buktiin kok siapa takut. Beranin banget. Aduh, capi guzik. Bersih. Aduh, capi guzik. Aduh, capi guzik. Aku nungguin udah sejam lagi. Ngebetein aja deh, ibu. Banget sih. Lu? Kok di luar? Kenapa gak masuk? Ibu gimana sih? Kuncinya kan sama ibu. Gimana sipluk mau masuk? Ya ampun. Ibu sampe lupa. Maafin ibu ya, Seng. Kamu sih kebanyakan main. Udah dong, bu. Gak usah nyalain sipluk terus. Ya udah. Aduh, gimana ya ibu taruh ya? Sini. Aduh, lu, kau bukain nih. Cip, lu. Kau bukain cepetan. Nanti kamu masuk angin lagi. Lu? Cip, lu. Iya, bu. Kamu itu kan orang miskin. Gak mungkin kan? Kamu punya uang dan beli baju sebagus ini. Ibu kamu kan cuma pembentik doang, teh. Ya ampun. Siap banget. Kalau aku gak punya baju yang sama dengan Tina, pasti teman-teman bakal ngetawain aku. Pokoknya aku harus punya baju yang sama kayak Tina. Tapi dari mana aku dapet uang untuk beli baju yang sama kayak Tina itu ya? Perihitam, kenapa sampai sekarang kamu belum bisa berubah? Berhentilah untuk mempengaruhi manusia untuk berbuat dosa. Dasar pribego, aku adalah perihitam. Di mana ada kebaikan dan kedamaian, maka aku akan datang untuk membuatnya menjadi kejahatan dan kehancuran. Perihitam, kamu sungguh-sungguh keterlaluan. Tidak. Aku tidak akan bahagia sebelum semua orang berbuat kejahatan dan kehancuran. Dan aku akan menghancurkan siapapun yang berani menghalangiku. Termasuk kau, pribego. Baiklah, kali ini aku mau aku kalah. Tapi lain kali, aku akan membalasmu dan membuat kejahatan menguasai bumi ini. Perihitam, sampai kapanpun. Aku akan berusaha menghalangi perbuatan jahatmu di bumi ini. Kejahatan tidak akan pernah bisa mengalahkan kebaikan. Buk? Ibu mau pasar dulu. Kamu mau ikut nggak? Males, abu. Yaudah, kalau nggak mau ikut juga nggak apa-apa. Kemarin ibu baru gajian. Ibu mau kasih kamu sebagian untuk uang jajan kamu. Nanti ya. Tenang, 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 cipluk. Kamu nggak usah panik. Jangan sampai ibu tahu kalau kamu yang ngambil uangnya. Pluk? 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 Kok uangnya nggak ada, ilang? Kemarin ada 200 ribu. Pluk? 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 Ibu teh bukannya nuduh kamu. Ibu kan cuma nanya baik-baik sama kamu. Kemarin itu ada uangnya di sini 200 ribu. Udah deh buk. Nggak usah dibahas lagi. Cipluk tuh nggak terima dituduh seperti itu. Cipluk? Cipluk? Bagus banget kan bajunya? Ini tuh mahal banget loh. Ibu ku yang beliin. Baju dari mana? Paling baju kayak kamu itu juga minjem kan sama temen kamu. Sama orang lain kali. Bener banget tuh. Masa ada sih anak pemetik daun teh kayak dia punya baju mahal kayak gini? Iya nggak? Nggak tahu. Iya, tapi siapa ya? Yang mau minjemin bajunya sama cipluk. Enak aja kalian kalau ngomong. Ibuku memang cuma pemetik daun teh. Tapi ibuku tuh orang kaya. Uangnya banyak. Dan kalau aku mau, aku tinggal tunjuk aja. Pasti dikasih. Dan tunjuknya yang mahal-mahal. Somong banget sih kamu. Eh, kamu tuh sebenarnya bukan orang kaya kan? Bilang aja kalau kamu tuh miskin. Misau tahu kamu, Tin. Bilang aja kalau kamu tuh iri kan sama aku karena aku punya baju yang bagus dan mahal. Oh ya, aku juga tinggal bilang sama ibu. Untuk beli rumah kalian semua. Biar kalian tinggal di kantor kepala desa. Duh yuk, kita cabut aja. Males dengan anak yang sombong kayak cipluk. Yuk ah, yuk. Sombong. Kamu lihat anak itu? Dia benar-benar anak yang sombong dan nakal. Sebentar lagi. Dia akan menjadi pengikut sekaligus korban kita. Hahaha. Anak itu akan aku ambil jiwanya. Dan aku jadikan pengikut kita. Tapi kamu harus hati-hati. Karena pri putih yang selalu melindungi ibu dan juga anak yang nakal itu. Tenang saja. Nggak ada yang bisa mengalangi diriku. Hahaha. Hahaha Hahaha Aku gak nyangka bisa-bisanya kamu mencuri uang ibu kamu Hanya untuk membeli baju itu Cipluk, cipluk Biarin aja Pelagian Kalau aku bilang sama ibuku Ibuku pasti gak bakal beliin Karena kamu tau sendiri Ibuku itu orangnya pelit Aku tuh heran Buk sama kamu Masih kecil aja Kamu udah bandel kayak gini Apalagi kalau udah besar Serem Bodo amat Kamu apaan sih? Wow, bagus banget Pasti harganya mahal ya Ini bukan mas 100% kok Berapa harganya? Kamu beli di mana? Ini mamaku yang beli di pasar lembayung Setiap hari mama kamu belanjanya di pasar lembayung ya? Iya Emang kenapa? Besok aku boleh ya temenin mama kamu belanja Pasti mama kamu seneng banget Kalau aku temenin Pokoknya aku harus punya juga kalung seperti itu Harus Ibu Ibu Cuma segitu doang bu Cip luk Ibu gak bisa Kamu kan tau sendiri Kemarin gaji ibu baru hilang Sebagian lagi Ibu harus bayarin untuk kontrakan rumah kita Bayar kontrakannya nanti aja bu Yang penting beliin kalung dulu untuk cip luk Gak mungkin atu neng Ibu gak enak sama ibu si hombing Kita udah dua bulan nunggak Kalau sampai satu bulan lagi kita nunggak Kita bisa diusir Kita mau tinggal di mana Itu kan gampang bu Tinggal bilang aja sama ibu si hombing Kalau misalnya uangnya tuh belum ada Tapi ipluk Ah ibu Ibu gak bisa ngeliat cipluk bahagia Ibu gak sayang sama cipluk Cipluk Ibu tuh sayang sama kamu Ibu gak ada maksud kayak gitu sama kamu Kalau ibu sayang buktiin dong bu Cipluk Ya udah Kamu ambil uang ini Kamu beliin kalung ya Tak Kamu ambil uangnya Kamu ambil uangnya Kamu ambil uangnya Jangan agak Hei! Minta! Keluar! Busuh hombing. Mari silahkan masuk, Bu. Tak perlu. Kita bicara saja di sini. Maaf, Bu. Ada perlu apa? Tak usah belakang bodoh kau mintain. Mana uang sewa rumah kau? Sudah dua bulan kau menunggak pada aku. Saya minta maaf, Bu. Saya belum ada uang. Saya minta waktu lebih lama lagi. Saya janji tanggung-tanggung saya pasti akan saya bayar, Bu. Pokoknya aku tidak mau tahu. Saat ini juga! Saya hanya punya uang segini. Silahkan diterima, Bu. Hei! Kau tuh punya hutang pada aku 500 ribu. Sekarang kau kasih aku 50 ribu. Kau mau mempermainkan aku rupanya! Saya sama sekali tidak bermaksud mempermainkan ibu si hombing. Tapi memang saya benar-benar butuh waktu, Bu. Sudahlah! Tidak usah banyak omong, kau. Kalian semua, keluarkan barang-barang dia! Jangan, Bu. Tolong jangan, Bu. Jangan! Jangan! Bu! Saya mohon, Bu. Jangan, Bu. Kasihan ibu Minton. Aku harus membantu dia. Bang, apaan yang mau kita angkat, Bang? Bang, bang, bang. Tahu deh. Bang, merongsokkan kayak gini. Tidak laku, dijual juga. Sekarang, kamu angkat aja jangan ada. Tidak, gue mau lihat yang lain, ya. Kenapa? Berat, Bang. Alah, kayak perempuan aja kamu. Beneran, Bang. Berat banget. Kalau gak terima, coba aja sendiri. Lo terlalu banyak alesan. Nih, lo lihat, Abang Su. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Kang, Kang, kok... Bang, bang, bang. Kang, saya enggak. Bang, bang, bang. Tidak, maaf. Maaf, Bang. Tangan, Bu. Tolong, Bang. Iya, Bos. Di rumah itu ada setan, ya, Bos. Tadi, ah, meja sama lampunya goyang-goyang, Bos. Eh, sekali lagi kalian ngomong setan-setan. Aku sambal mulut kalian. Hamilton. Sekarang kau beruntung kau takut usir hari ini. Tapi ingat, kau harus bayar hutang kau yang dua bulan itu. Aku kasih kau waktu dua minggu. Kalau tidak, aku panggil polisi. Aku usir kau dari rumah ini. Tahu? Ini rumahku. Ayo! Iya, iya, Bos. Gila ya, kamu. Hanya demi kalau mas palsu itu, kamu menyuruh ibumu untuk menunggak wang sewa. Ya, boleh dong. Sekali-sekali aku punya barang bagus. Ya, gapapalah, palsu. Iya, tapi kalau kamu dan ibu kamu diusir dari rumah kontrakan, kamu dan ibu kamu tinggal di mana, Cipluk? Kamu harus berubah. Kasian ibumu. Ibumu mendapatkan uang itu kan nggak gampang. Harus dengan susah payah. Jangan niraukan temanmu yang bodoh itu. Dia bukan sahabat kamu. Kalau dia memang sahabat kamu, tentu dia akan senang melihat kamu senang. Bukannya malah marah-marah dan sok nasehatin kayak gitu. Iya kan, Pluk? Cipluk, kamu dengar nggak sih kalau aku ngomong? Diam! Kamu tuh bukannya senang kalau aku senang. Malah sok nge-nasehatin aku. Tapi, Pluk, ah... Aduh, Dedeh! Aku tunggu kamu dengan kamu lagi. Mau pulang! Cipluk, Cipluk! Cipluk! Loh, 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 Loh. Loh, 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 Loh. Loh, Loh. Pak, Pak. Punten, Pak. Ada apa? Saya... Saya tak mau kas bon. Punten, pisan, Pak. Saya tak lagi butuh uang. Bu Mintan, Ibu kan sudah kas bon di Ibu. Dan itu tidak boleh lebih dari satu kali. Saya tak minta tolong, Pak. Tolong, pisan, Pak. Saya benar-benar lagi butuh uang. Mending Ibu kembali buka kerja. Hah? Saya bilang tidak bisa, tidak bisa. Sampai jumpa. Tidak bisa, tidak bisa. Benar kan omonganku waktu itu? Walaupun ibuku hanya pemetik daun teh, tapi tetap aja, kita tuh orang kaya. Dan uangnya banyak. Saking banyak uangnya, sampai gak kehitung berapa jumlahnya. Tidak bisa, 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 Sabar ya, ini Ibu lagi potong-potong singkongnya. Apa? Singkong? Emangnya, kita gak punya beras bu? Neng, Ibu tuh lagi gak punya uang, berasnya juga abis. Nanti kalau Ibu ada uang, Ibu pasti beli beras yang banyak, sama lokal buat kamu. Ibu, Cipluk tuh maunya makan nasi sekarang, bukan besok. Lagian, Cipluk juga gak suka kok sama singkong. Tapi kan Ibu gak punya uang, gak tuh Neng. Ya gak apa-apa sih Ibu. Kalau memang, Ibu pengen Cipluk sakit, ya Cipluk makan aja singkongnya. Eh, jangan-jangan, Sayang, Ibu gak mau kamu sakit. Tapi gimana caranya Ibu bisa dapet uang ya? Ibu Jol aja yang peliharaan Ibu itu. Lagian kan lumayan dijual di pasar. Kita bisa beli beras, lopau, ya kan Ibu? Iya ya. Bener kamu. Ya udah, kalau gitu kamu tunggu di rumah ya. Ibu ke pasar dulu, ya. Puntan Kang. Iya, Bu. Saya mau bawang merahnya seperapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapaknya kenapa meniput cat? Tolong saya, Bu. Saya sakit. Saya pingin ke dokter. Tapi saya gak punya uang. Sudah dua hari, dada saya sakit. Dan badan saya demam, Bu. Pak, ini diterima ya, Pak. Mudah-mudahan bisa kepakai untuk biaya ke dokter. Sok, Bapak ke dokter sekarang? Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. 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 Loh, Ibu kok gak bawa apa-apa? Maafin Ibu ya, Neng. Percuma aja Ibu minta maaf. Tetap aja pulut cipluk tuh lapar. Ibu tahu kamu lapar. Tapi tadi Ibu di pasar ketemu sama kakek-kakek. Udah tua. Sakit. Kasih ya, Neng, kalau gak ditolong. Ya, ya, ya. Ibu itu memang orang yang baik. Saking baiknya Ibu, Ibu tuh sampe lupa sama anaknya sendiri. Anak yang sangat pandel itu. Sudah waktunya jadi penunggut kita. Jiwanya akan memiliki. Betul, Buks. Betul, guys. Si cipluk itu memang anaknya paling nakal. Aku tugaskan kepada kamu. Untuk membawanya kepada aku. Tapi, Jangan kau lakukan malam ini. Biarlah malam ini, Dia masih menikmati malam terakhirnya di rumahnya. Diam! Yang boleh ketawa itu cuma gua. Cipluk. Cipluk, Kamu tidak perlu takut. Aku datang kesini untuk memberitahumu. Akan bahaya-bahaya yang datang kepadamu, Cipluk. Bahaya? Bahaya apaan? Aku akan memberitahu kepada kamu. Untuk menghilangkan semua sifat burukmu itu. Sifat egois kamu. Sifat sombong kamu. Manja. Dan terutama, Sifat tidak hormat kamu kepada orang tua kamu, Cipluk. Udah deh, Peri Putih. Gak usah cerama. Lagian, Aku juga gak suka kok dengan cerama kamu itu. Kamu perlu tahu satu hal. Ada sesosok makhluk jahat yang bernama Cebol Hitam. Dia bersama penyiri hitam. Mereka sangat senang sekali. Dengan anak yang sangat bandel. Dan tidak hormat kepada orang tuanya. Kalau kamu tidak bisa menghilangkan sifat kamu itu, Cipluk. Maka dengan mudahnya. Mereka akan menguasai jiwa kamu. Kalau seadinya saja mereka menguasai jiwa kamu. Maka kamu akan menyesal untuk selamanya, Cipluk. Ah! Udah deh, Peri Putih. Jangan ganggu aku lagi. Lagian, Aku juga udah gak percaya kok sama kamu. Cipluk, Cipluk. Kamu memang anak yang bandul dan keras kepala, Cipluk. Sebaiknya kamu menghilangkan sifatmu itu. Aku hanya memperingatimu. Tapi, sekarang semuanya terserah kepada kamu. Ini dasar. Kamu harus tahu. Kepenting. Cibluk? 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 Siapa ya? Eh kucing, emangnya barusan kamu panggil namaku ya? Iya betul, aku yang memanggilmu. Emangnya ngapain kamu panggil namaku? Niatku baik, aku hanya ingin memperingatkan kamu bahwa cebol penculik roh anak-anak kecil akan memaksamu dan mengincar dirimu. Eh udah deh, jangan soal nasetin aku. Atau jangan-jangan kamu disuruh sama perisota itu ya si pri putih? Terserah, yang penting aku telah memperingatkanmu. Biar 100 orangpun yang nasetin aku, tapi aku tetap aja gak peduli. Dan inget ya kucing kampung, jangan sekali-sekali nasetin aku. Urus aja kehidupan kamu sendiri. Shhh. Hoi Cibluk. Jangan takut sama om ya. Siapa kamu? Kamu mau tau aku siapa? Aku ini penyihir hitam. Utusannya cebol hitam. Untuk bawa kamu pergi. Mau ya pergi? Yuk, yuk. Pergi kemana? Aku gak mau pergi. Aku gak mau pergi sama kamu. Wah. Tenang saja. Om, mau bawa kamu ke istananya si cebol hitam. Disana itu ada turak, permen, es krim, gula-gula. Wah banyak lagi. Kamu mau ya? Gak mau. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Apa om pake cara kekerasan ya? Hah. Oh ya. Ikut. Batalkan niat burukmu penyihir hitam jahat. Hahaha, siapa lagi kamu ini? Berani-beraninya sama aku. Hei. Apa kamu ini tidak tahu? Aku ini anak muun cebol. Iblis paling sakti di surga ketaya ini Aku tidak peduli Dan aku tidak takut pada siapapun juga Berani ya? Siapa kamu? Aku diutus ke bumi untuk membela kebenaran Dengan kejadian ini kamu harus sadar, Ciblu Dan kamu harus berubah menjadi anak yang baik ya Jangan dengarkan dia, Ciblu Dia adalah makhluk jahat Dia suka memakan anak kecil Dia akan pura-pura berbuat baik Lalu dia akan merebusmu untuk makan malamnya Kau tak pernah berubah, Perhitam Dan kamu selalu berbuat kejahatan Dan kamu, Ciblu, sadarlah Kamu harus berubah menjadi anak yang baik Dan jangan kamu dekati Perhitam itu Karena Perhitam itu akan membuat kamu menderita nantinya Sudah tenanglah, Ciblu Aku akan membawamu pergi dari tempat ini Aku akan menyelamatkanmu Selamat tinggal, malaikat putih bodoh Sebenarnya Saya gak mau ngerepotin agang sekeluarga Tapi saya gak tahu harus kemana lagi, kan? Soalnya kalau malam ini saya gak bayar uang untuk ngakan rumah Saya harus pergi ninggalin rumah itu sama Ciblu, kan? Punta Tidak Aku tidak merasa tidak berkenaan oleh kamu Minta Kamu ini adalah adikku Dan Ciblu itu adalah keponakanku Jadi aku bertanggung jawab atas kehidupan kalian Berapa tugakan sewa rumah kamu itu? Dua ratus ribu, kan? Ini ada uang lima ratus Yang dua ratus ribu kamu bayarkan buat sewa rumah kamu itu Dan yang tiga ratus ribu lagi buat biaya kehidupan kamu dan Ciblu Ya Ya Tuhan Terima kasih ya kamu Ya Kalau begitu saya permisi dulu, ya, kan? Ya sudah Hati-hati di jalan, ya Bangga, kan? Iya Terima kasih Tuhan Atas semua resik ini Akhirnya aku akan bisa membayar rumah kontrakan ini Terima kasih Terima kasih Tuhan 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 Eh, lihat deh Patuku nih, beliin sama ibu aku Bagus gak? Bagus banget kok Iya Iya Pasti Harganya mahal ya? Iya dong Tuhan Tuhan Bagus gak? Tuhan Tuhan Kamu takut ya Gak mungkin bisa beli sepatu semangat ini Gak mungkin bisa beli sepatu semangat ini Aku bisa beli sepatu kayak kamu Mungkin lebih bagus dan lebih mahal lagi Buktiin Jangan cuma besar omong Iya Aku bisa bukti Aku bisa buktiin Besok Aku akan beli sepatu itu Dan tunjukin ke kalian Yaudah Besok kamu harus buktiin Kalo gak ada buktinya Jangan mimpi kamu bisa main lagi sama kita Siapa takut? Duran Diyu Beliin ya bu Beliin ya bu Ya bu Ya beliin ya bu Neng gelis Gak mungkin Atau ibu beliin sepatu buat kamu Kamu juga kan tau sendiri, ibu teh sekarang lagi gak punya uang. Lagipula kamu kan masih banyak sepatu yang lama, masih bagus. Udah tuh pake yang itu aja, ya. Tapi sepatu itu kan modernnya udah kuno, terus murahan lagi. Ya bu, ya beliin sepatu merah itu ya bu. Aku masih punya uang 200 ribu, dan 300 ribu lagi untuk membayar kontrakan rumah. Biarlah sebagian dari 300 ribu itu aku pakai untuk membeli sepatunya cipruk. Yaudah tuh Neng, kalau kamu memang maksa, ibu mau gimana lagi? Makasih bu. Yaudah, sekarang bu. Bagus banget kan bu? Iya, meni bagus pisan sepatunya. Ini teh berapa Neng? Itu 500 ribu bu. Bagaimana bu? Maaf, saya gak jadi beli. Neng, kali aja ya Neng, maaf. Ibu, ayo. Tapi ibu. Ayo bu, kita beli bu. Neng, kali aja. Itu cipruk udah yuk. Ibu, bohong! Neng, ibu gak nyangka kalau sepatunya semahal itu. Pokoknya cipruk tuh gak mau tau. Ibu harus beliin cipruk sepatu merah itu. Karena ibu udah janji. Kamu tau sendiri kalau sepatu itu harganya 500 ribu. Terus ibu dapet uang dari mana sebanyak itu? Ibu, jangan bohong. Cipruk tau kalau ibu tuh baru dapet duit. Karena kemarin, cipruk lihat sendiri ibu tuh lagi ngitung uang di kamar. Iya kan, bu? Iya. Tapi uang itu ibu harus bayarin untuk kontrakan rumah kita. Dan sebagian lagi untuk biaya hidup kita selama ibu belum dapet gaji dari perkebunan, sayang. Cipruk, gak peduli. Ibu harus beliin sepatu merah itu. Cipruk, cipruk, jangan, cipruk. Cipruk, kamu terima uang ini, sayang. Kalau memang uang ini bisa memberikan kamu kebahagiaan, kamu beli sepatunya, ya. Ibu udah gak tau lagi gimana menghadapi kenakalan kamu. Dan kekerasan hati kamu. Cipruk, kamu terima uang ini, sayang. Kalau memang uang ini bisa memberikan kamu kebahagiaan, kamu beli sepatunya, ya. Ibu udah gak tau lagi gimana menghadapi kenakalan kamu. dan kekerasan hati kamu. Aduh, apa yang harus aku lakukan? Aku merasa kasihan terhadap ibumu. Tapi, kalau aku tak bisa membeli sepatu itu, pasti Tina dan teman-teman bakal menghina aku dan tidak mau berteman denganku lagi. Cipruk, perbuatan kamu itu sangat salah. Kasihanilah ibu kamu, Cipruk. Dan fikirkan, kamu dan ibu kamu akan tinggal di mana? Kalau seandainya saja, kamu dan ibu kamu diusir dari rumah ini hanya karena uangnya digunakan untuk membeli sepatu. Jangan dengarkan perkataan pribodoh itu. Bukankah kau sangat menginginkan sepatu merah yang indah itu? Dan kau juga harus ingat, kalau sampai kau tidak bisa membuktikan omonganmu kepada teman-temanmu itu, maka kau akan dimusuhi mereka seumur hidupmu. Kau mau itu, Cipruk? Tidak. Aku tidak akan membiarkan mereka menertawai dan musuhiku. Aku harus beli sepatu merah itu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mana warna sepatunya merah lagi. Jadi tambah keren ya sepatunya. Benar kan, Tin? Apa yang aku ngomongin selama ini? Aku mampu beli apa yang aku mau. Ya, sekarang aku percaya kau akan mampu. Dan kita janji kalau kita tidak akan menyebut kau miskin lagi. Puas. Kali ini, aku tidak akan memakai kekerasan. Tapi aku minta pengertian kau, Minten. Maafkan saya, Bu Siung Bin. Sampai detik ini saya belum punya uang untuk membayar uang sewa remain. Kau masih ingat, kan? Apa yang aku bilang waktu terakhir aku datang kemari? Saya ingat, Bu. Dan saya mengerti. Malam ini juga saya akan meninggalkan rumah ini dengan anak saya. Silahkan. Karena besok rumah ini akan aku kontrakan sama orang lain. Terima kasih, Bu Siung Bin. Atas semua kebaikan ibu selama ini kepada saya. Saya mohon maaf atas semua kesalahan saya. Iya, iya. Ia, iya, iya. Terima kasih, rumah. Kau sudah melindungiku selama 10 tahun bersama anakku. Hari panasnya siang dan dinginnya malam. Sekarang sudah sangatnya bagi diriku untuk memiliki jiwa anak nakal itu. rencana kita berhasil. Sekarang anak nakal itu milikmu, Cipul Hitam. Cipul luk. Cipul luk? Ibu. Cipul luk. Ibu, Ibu kenapa? Ibu mau kemana? Cipluk, rumah kita udah diambil lagi sama Ibu Sihombing Ibu gak mampu bayar uang sewa rumahnya, sayang Maafin Ibu ya Ibu Maafin Cipluk ya, Ibu Ini semua karena Cipluk Maksa Ibu untuk beliin Cipluk sepatu ini, Ibu Saya pun nyesel, Ibu Saya pun minta maaf, Ibu Sayang, Ibu udah maafin kamu sebelum kamu minta maaf sama Ibu Ibu Ini semua karena sepatu ini, Ibu Kenapa, sayang? Sepatunya gak bisa dicopot, Ibu Semua penyesalanmu gak ada gunanya lagi, Cipluk Ya, sudah tidak ada gunanya lagi Semuanya sudah terlambat Jiwamu akan kumiliki, Cipluk Ibu, Cipluk takut, Ibu Eh, siapa kalian? Hah, mau apa? Kami akan membawa Cipluk, karena dia adalah anak yang nakal dan bandel Tolong jangan ambil anak saya Tolong ampuni anak saya Maafin anak saya, jangan ambil anak saya Ya Cipluk Ibu, Ibu Ibu, Cipluk diikat, Ibu Cipluk Tolong, Tolong Tolong, jangan ambil anak saya, saya mohon Ibu Tolong, Ibu Tolong, Ibu Tolong, Ibu Tolong, Ibu Tunggu Berhitam Cebol Kalian tidak bisa berbuat seanak kalian Baiklah Kami Mengagukan lapri putih Sekarang Kalian lepaskan, Cipluk Kami bisa melepaskan anak itu Tapi kami tidak bisa melepaskan Hukuman yang akan dia terima karena perbuatannya sendiri Ibu 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 Kenapa Kau menyebuk dan nari, Ibu Itulah hukuman yang akan kamu terima Karena kena kalahanmu sendiri, Cipluk Kamu akan menari selamanya, Cipluk Peri putih, saya mohon Peri putih Saya mohon kepadamu Tolong, tolong anak saya Lepaskan dia dari hukuman itu Peri putih Semuanya sudah terlambat Bu Pak Cipluk, Bu Ibu Minton Maafkan saya Saya tidak dapat menghilangkan hukuman itu Namun Saya dapat meringankan hukuman itu Cipluk tidak akan menari untuk selamanya Melainkan Sampai sepatunya itu rusak Ibu 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 harus percaya dengan saya. Suatu hari nanti, Cipluk pasti akan kembali dengan sendirinya. Cipluk! Saya mohon! Cipluk! Cipluk! Jangan tinggalin, Ibu! Puntung! Ceput rumah! Tolong anak saya, Pak. Siplok, jangan tinggal ini, Bu, nak. Kamu tolong anak saya, Kang. Tolong anak saya. Siplok. Siplok. Ibu sayang sama kamu, sayang. Siplok. Siplok sayang sama... Siplok... Ma 1955. Siplok Billbong. Siplok... Siplok. Siplok... Siplok siplok. Siplok. Ya Tuhan Maafin cipluk Cipluk Udah banyak sekali buat kesalahan dan dosa Cipluk menyesal ya Tuhan Cipluk Kamu dimana saya Bu doain kamu Dimanapun kamu berada Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat Bukah ngepisan sama kamu Neng Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ibu, maafin cipluk ya Ibu. Selama ini, cipluk udah bikin Ibu sedih. Lalu bikin Ibu nangis. Mulai sekarang, cipluk gak akan-akan lagi Ibu. Ibu, Ibu pasti dengerin apa yang Ibu kasih tau, cipluk. Sayang, Ibu sayang banget sama kamu. Hari ini, Ibu bahagia sekali. Makasih, Ande. Ibu, mi lautan di udara. Begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya. Semua ini dapat tercipta dengan indahnya. Dunia hayalah, dunia impian. Dunia hayalah, dunia impian. Dimanakah kau berada. Bawalah aku kesana, kesana, kesana. Kisah. 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 Kisah.